Satu, sudah selesai. Sekarang giliran interaksi antara satu dan dua. Pak Mohaimin, silakan bertanya kepada Pak Gibran dan kemudian akan ditanggapi. Waktu Anda satu menit untuk bertanya. Terima kasih, Pak Gibran. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Sulu. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar. Agar proyek-proyek besar bisa ada dimasukkan di kota Sulu. Bagaimana caranya ini? Tenang. Cukup? Cukup. Baik. Cukup. Silakan waktu Anda. Pak Gibran, waktu Anda dua menit untuk menanggapi. Baik, Kusmuhaimin. Saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53 persen investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita ingin fair ya, Kus. Tenang. Tenang, tenang, tenang. Jumlah proyek. Jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahu lah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini, Kus. Apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja. Tapi kita lihat impaknya ke warga. Bangun masjid, menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impaknya apa? UMKM kita sekarang melesat. Wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebih Jogja. Itu impaknya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang, Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impaknya apa? Impaknya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini, Kus. Tidak perlu tendasius seperti itu. Kita lihat impaknya ke warga seperti apa? UMKM meningkat. Kesejahteraan meningkat. Lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat, Kus. Jadi tidak melihat, oh ini dia nak emaskan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh, Kus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat, itu lebih banyak fakta itu. Terima kasih. Harap tenang, kita akan lanjutkan. Masih lanjut ini, masih lanjut ini. Silakan Pak Muhaimin untuk menanggapi waktunya satu menit. Ya, yang saya tanyakan belum dijawab. Saya itu... Tenang. Saya itu tanya tips and triknya. Agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat, itu ada 32 proyek pemerintahan pusat. Ada juga berbagai program-program yang luar biasa. Pakut patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Tirbon hanya 7%, Tasik Malaya. Kita ingin triknya apa? Sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata. Bukan hanya di satu kota, tapi berada di seluruh. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintahan pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Cukup? Cukup. Silahkan Pak Gibran untuk menanggapi. Waktunya satu menit, silahkan. Mohon tenang, mohon tenang. Baik, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness criteria. Kalau enggak ada itu, enggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis. Relokasi. Nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu, Gus. Satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN. Ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga. Ini kolaborasi. Dan sekali lagi, sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness criteria. Itu. Jadi, ya saya kira ini cukup verkus. Ayo para pendukung, tak apresi. Jangan lupa subscribe ya!